Pedang Penakluk Iblis Jilid 18 Sudahlah, di sini bukan tempat kami kata si Tiantok Ong sambil melompat pergi, diikuti oleh istri dan anaknya. Li Butek, Wan Sin Hong, dan lain-lain orang masih tertegun menghadapi Kong Ji, maka mereka tidak berbuat sesuatu untuk menghadapi kepergian si Tiantok Ong dan anak istrinya. Apalagi karena Sin Hong dan Butek benar-benar terpengaruh sekali oleh munculnya Kong Ji sehingga mereka tidak pedulikan si Tiantok Ong dan anak istrinya yang melarikan diri, orang-orang lain juga tidak berani turun tangan sendiri. Bahkan Cham Kau Sin Kai sendiri merasa tidak mampu melawan si Tiantok Ong yang liai, maka ia pundam saja, hanya memandang kepada Kong Ji dengan mata penuh pertanyaan. Su Heng, alangkah besarnya hatiku mendapat kebahagiaan bertemu dengan Su Heng di sini. Kukira, kusangka. Su Heng sudah. Tidak ada lagi di dunia ini, suara Kong Ji terdengar menggetar saking terharunya. Senyum yang mengembang di bibir Li Butek benar-benar sukar dilukiskan dan sukar pula dimengerti, akan tetapi Sin Hong tahu betapa perihati Gi Hu bertemu dengan orang yang dulu telah membuntungkan sebelah lengannya. Sambil mengerak gerakan pundak kanannya yang tak berlengan lagi, Butek berkata, Hektometer, tentu kau kecewa mengapa dulu tidak membuntungi leherku saja hingga sekarang tak usah malu-malu melihat lenganku yang butung, bukan tiba-tiba Kong Ji berlutut dan menangis. Bukan main pandainya anak muda ini bermain sandiwara. Tak seorang pun yang hadir di situ, juga Sin Hong sendiri tidak, yang tak ikut merasa terharu melihat kesedihan pemuda ini dengan kata-kata yang keluar terputus-putus penuh kesayuan, Su Heng. Su Heng yang mulia, mengapa Su Heng berkata demikian? Ah, sudah lama Xiao Teh merasa betapa semua perbuatan Xiao Teh itu tentu akan mendatangkan salah sangka. Kalau Su Heng tidak sudi mendengar romongan dan alasan Xiao Teh, dan menganggap Xiao Teh benar-benar telah bertindak jahat, Su Heng boleh turun tangan sekarang juga membunuhku, apalagi seorang muda seperti Sin Hong, sedangkan Li Butek yang sudah banyak pengalamannya, mendengar kata-kata dan getaran suara penuh keharuan menjadi ragu-ragu dan ingin sekali mendengar selanjutnya apa yang akan dikatakan oleh Kong Ji. Ada musuh besar datang membasmi partai, kau tidak membela nama baik partai dan tidak membela pihak sendiri. Bahkan menghianati, lari ke musuh dan membuntungi lenganku. Apakah kau sekarang hendak bilang bahwa semua perbuatan itu tidak berdosa tanyanya? Kong Ji bangkit dan berdiri, lalu menjura. Memang, berlutut tadi hanya siasatnya belaka agar supaya ia dapat mengatur rencananya dan dapat bermain sandiwara lebih mudah lagi karena ketika berlutut mukanya terseniunyi. Kini ia menjura dan berkata dengan suara lega, banyak terima kasih bahwa Su Hei Sudi mendengar. Alasanku, tidak akan Xiao Teh sangkal bahwa Xiao Teh memang telah melakukan hal yang kelihatannya amat penakut, dan pengkhianat. Akan tetapi di balik semua perbuatan Xiao Teh ini, sebenarnya Xiao Teh mempunyai maksud dan cita-cita yang tertentu. Kalau Xiao Teh tidak melakukan hal itu, yakni tidak berlari kepada musuh, pasti Xiao Teh akan tewas dan apakah gunanya itu? Kalau Xiao Teh masih hidup dan mengumpulkan kepandayan, bukankah Xiao Teh berarti masih mempunyai kesempat untuk membalas denam? Untuk membuang nyawa secara sia-sia dan mati dalam penasaran. Hal kedua yang amat mendukakan hati Xiao Teh adalah tentang pembuntungan lengan Su Heng. Memang nampaknya keji, akan tetapi hendaknya Su Heng berani akui bahwa kalau Xiao Teh tidak melakukan pembuntungan lengan itu, kiranya pada waktu itu juga Su Heng sudah dibunuh oleh musuh-musuh kita. Xiao Teh sengaja membuntungi Su Heng sebenarnya dengan maksud untuk menyelamatkan nyawa Su Heng Li Butek tertegun dan melenggong. Tentu saja ia tidak mau menerima alasan di dalam hatinya, akan tetapi oleh karena pada lahirnya semua alasan ini memang tepat sekali dan bahkan berbukti, yakin sampai sekarang dia sendiri masih hidup hanya karena dahulu Kong Ji membuntungi lenganya, maka ia tak berkata apa-apa. Alasan bagus sekali. Dan tentang usahamu untuk membunuhku, apakah ada alasannya pula mendengar suara Im, bagaikan kilat cepatnya tubuh Kong Ji bergerak membalik. Li Butek kagum bukan main melihat gerakan itu dan ia dapat menduga bahwa Kong Ji benar-benar telah memiliki kepandaian tinggi. Tadipun dengan sekali pukul dapat menewaskan Kim Tiao, ia sudah kagum sekali. Kong Ji yang mendengar suara teguran itu kaget, karena ia mengenal suara itu. Setelah berhadapan dengan orangnya ia terheran. Ternyata ia berhadapan dengan pemuda yang liai, yang tadi dikeroyok oleh si Tian Tok Ong dan Kua Khoi San. Setelah kini berhadapan baru ia mengenal bahwa pemuda ini bukan lain adalah Wan Sin Hong. Sute, kau juga berada di sini katanya agak gagap karena ia tidak menyangka sama sekali bahwa akan bertemu dengan Sin Hong di tempat itu. Sin Hong tersenyum dan pada saat ia dapat menangkap keling matu dihunya. Dalam keling matu itu ia membaca cegahan agar ia tidak terburu nafsu dan teringatlah Sin Hong akan nasihat-nasihat kelihunya bahwa ia tidak boleh secara serampangan dan mudah menaruh dendam atas perbuatan jahat orang kepada diri sendiri. Kau masih mengaku aku sebagai sutemu sesudah kau gagal dalam usahamu membunuhku ejeknya. Kongji mengerutkan kening dan wajahnya yang tampan itu nampak muram, kemudian ia menjelenggelengkan kepalanya. Memang nasibku yang amat buruk, sudah ditinggal mati ayah bunda, masih dibenci oleh banyak orang pula semua perbuatanku dianggap keliru, padahal apakah salahku dalam semua perbuatan itu? Sute memang betul pada hari itu aku berusaha membunuhmu, akan tetapi kau harus ingat bahwa aku melakukan hal itu, karena tentu kau akan dibunuh pula oleh mereka. Dan untuk dapat mencapai cita-citaku membalas dendam, sudah tentu aku perlu memperbaiki pihak mereka agar aku lebih dulu dapat terbebas dari bencana. Murid-murid Hoasan Pai hanya tinggal aku dan kau pada waktu itu. Kalau aku pun bersikap keras seperti engkau dan kita berdua dibunuh, siapakah kelak yang membalas dendam Suhuliang Gitojin seperti juga Li Butek, Sin Hang merasa kalah bicara, maka ia diam saja. Li Butek lalu bertanya. Dan kau datang ke sini dengan maksud apakah setau teman dengar bahwa Heikin Kaipang memilih pengurus baru. Mengingat bahwa Kiyang Pangcu ketua Heikin Kaipang adalah sahabat baik dari Suheng, maka Siawute sengaja datang untuk menyaksikan pemilihan itu dan kalau perlu, Siawute dengan sukarlah hendak menyumbangkan tenaga, tak perlu, Li Butek mengjelenggelengkan kepalanya. Tak perlu bantuanmu, kemudian ia memberi perintah kepada para pengemis Heikin Kaipang untuk mengurus para korban. Akibat, amukan si Tian Tokong banyak anggauta Heikin Kaipang yang tewas dan luka. Kong Ji merasa betapa sikap Li Butek terhadapnya masih dingin sekali dan ia tahu bahwa biarpun kesalahannya yang lalu sudah agak terhapus oleh alasan-alasannya namun ia tetap menjadi seorang yang tidak disuka. Ia mengangkat pundaknya dan berkata lagi, tidak apalah kalau begitu. Setidaknya Siawute mengharap kepada Suheng agar Kelak Heikin Kaipang suka menyokong suara untuk Siawute dalam pemilihan Beng Cu di puncak engkau. Heng San tiba-tiba cam kau Sien Kaipang mengeluarkan suara ejekan da'i hidung, kemudian, kakek ini tersenyum dan berkata bagus sekali. Sekaligus ada dua orang muda Li Hei di Pulau Kim Ketou yang dicalonkan menjadi Beng Cu. Betapapun juga, aku jauh lebih suka memilih ahli waris dari pak Kek Sian Su sambil berkata demikian ia mengangku ke arah Sien Hong. Kong Ji merik ke arah Sien Hong, senyum di bibirnya mengejek dan masam. Begitukah? Adikku Wan Sien Hong yang telah menjadi calon Beng Cu dan mendapat sokongan segala macam pengemis dan jembel. Selamat, selamat. Adapun tentang ahli waris pak Kek Sian Su, aku yang bodoh tidak berani membantah. Akan tetapi aku pun berhak menyebut diri sebagai ahli warisnya, karena aku adalah murid terkasih dan Hwa Ing Hyong Go Chi Yang Le, li butek yang tadinya memimpin orang-orang mengurus jenayah dan mereka yang terluka, dan tidak mau memperdulikan lagi kepada Kong Ji, ketika dengar romongan ini, seketika melompat dan menghadapi Kong Ji. Apa katamu? Kau murid Si Ang Le. Tak mungkin Kong Ji tersenyum. Dia adalah buruku, bagaimana Su Heng mengatakan tak mungkin? Siao Te adalah murid asli, murid terkasih dari Hwa Ing Hyong, dan oleh karena itu, Siao Telah yang menjadi ahli waris sejati dari pak Kek Sian Su, sambil berkata demikian ia menggerakkan tangan kanannya dan sekejap kemudian, pedang pak Kek Sien Kiam telah berada di tangannya. Inilah pak Kek Lam, pedang pusaka peninggalan Kek Sian Su, yang diberikan kepadaku oleh Su Hugo Chi Yang Le. Apakah bukti ini masih belum cukup? Semua orang tertegun, lebih-lebih Sinhang ia ingat betul bahwa dahulu dialah yang menemukan pedang itu bersama kitab di dasar jurang di puncak Luliang San, kemudian pedang itu dirampas oleh Kim Tiao yang bangkainya masih meringkuk di situ karena pukulan Kong Ji tadi. Terampasnya pedang oleh Kim Tiao berarti pedang itu terjatuh ke dalam tangan si Tian Tok Ong, bagaimana sekarang oleh Kong Ji dikatakan bahwa ia menerimanya dari Chiang Le. Li Butek tak bisa berkata sesuatu, hanya memandang dengan metel, terbelayak. Kong Ji tersenyum kemenangan lalu menyarungkan pedangnya kembali di dalam sarung yang tersembunyi di balik bajunya. Nah, Su Heng. Setelah Su Heng tahu bahwa Sia Wute adalah murid Hwa A. Ing Hiong, ahli waris dari Pak Kek Sian Su dan keturunan yang berhak memiliki pedang Pak Kek Sien Kiam, apakah Su Heng Kelab tidak membawa Hekin Kaipang untuk menyokong suara kepada Sia Wute dalam pemilihan Beng Cu? Kau mau menjadi Beng Cu atau tidak? Apa sangkut pautnya dengan aku? Aku tidak mau pedul. Setelah berkata demikian, Li Butek mengundurkan diri untuk melanjutkan pekerjaannya mengurus para korban. Cam Kau Sien Kai tertawa. Aku tetap menyokong putra Li Ye Hiap ini Kong Ji menjadi panas perutnya. Agaknya semua orang menaruh hormat dan suka kepada Sien Hong, dan hal ini menggelisah Kai hatinya. Dia boleh menghadapi puluhan orang saingan dalam pemilihan Beng Cu, akan tetapi Sien Hong menggemaskan sekali. Namun, Kong Ji dapat menekan perasaannya, bahkan sambil tersenyum ia menghampiri Sien Hong lalu menjurah sambil berkata, Adikku Wan Sien Hong yang baik. Kau benar-benar beruntung sekali dan dipilih sebagai calon Beng Cu. Ha ha ha, Siaw Beng Cu, Ketua Cilik, Kionghi Kionghi, biarlah aku yang bodoh memberi selamat ke damu sambil merendahkan diri dan menjurah. Kong Ji mengangkat kedua tangannya seperti orang memberi hormat. Akan tetapi diam-diam ia telah mengerahkan tenaga dan ini adalah semacam jurus. Pukulan Tin San Keng yang amat hebat. Dulu Sien Hong pernah menerima pukulan Tin San Keng dari Giyok Seng Chu, akan tetapi pukulan itu adalah pukulan langsung dengan kepalan tangan mengenai dada. Pukulan semacam ini adalah pukulan dengan tenaga kasar. Akan tetapi sekarang, pukulan Tin San Keng yang dilakukan dari jarak terpisah tanpa mengena kulit, jauh lebih hebat dan berbahaya. Semua orang terkejut sekali melihat betapa tubuh Sien Hong tiba-tiba terhuyung-huyung mundur sampai empat langkah, dan mukanya kelihatan pucat. Sien Hong terpengaruh oleh pukulan Tin San Keng yang hebat itu, Pukulan yang sekali tonjok saja sudah membuat tewas burung Kim Tiao, karena pemuda ini tidak pernah menyangka bahwa Kong Ji memiliki kepandayan sehebat ini. Akan tetapi hawa Sien Kang di dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat tinggi berkat latihan-latihan menurut petunjuk kitab peninggalan Pak Kek Sien Su, sehingga hawa sakti dalam tubuh ini dapat bergerak dan bekerja secara otomatis. Ketika kulit dan daging dadanya menerima sambaran hawa pukulan lawan dan merasa betapa hebat adanya pukulan itu, hawa Sien Kang secara otomatis bergerak ke arah dada dan melindungi isi dada. Akan tetapi, kehebatan pukulan itu tetap saja membuat Sien Hong terhuyung-huyung ke belakang sampai empat langkah. Mukanya menjadi pucat karena pengerah Sien Kang yang dasyat untuk melindungi dada. Sebaliknya, Kong Ji melongo. Hampir saja ia tidak dapat percaya akan pengelihatannya sendiri. Ia tahu betul sampai di mana dasyatnya pukulan Tien San Kang tadi. Si Tian Tok Ong sendiri agaknya akan terluka berat kalau berani menerima pukulan ini seperti yang dilakukan oleh Sien Hong, tanpa menangkis atau mengelak. Akan tetapi, Sien Hong hanya terhuyung empat langkah ke belakang dan kini sudah maju lagi perlahan-lahan sambil tersenyum. Kong Ji, ternyata kau pernah belajar kepada Giyok Sen Chu. Terima kasih atas pemberian selamat. Akan tetapi, siapakah yang ingin menjadi Beng Chu? Mungkin kau yang sudah kegilaan, akan tetapi aku tidak. Karena itu, aku tidak berani menerima. Pemberianmu selamat tadi, terimalah kembali Sien Hong menjura dan mengangkat kedua tangan ke depan seperti yang dilakukan oleh Kong Ji tadi. Kong Ji maklum bahwa ia akan menerima serangan balasan, maka ia bersiap siaga ia mengumpulkan luekangnya yang sudah dilatih bertahun-tahun dan menggeser sedikit tubuhnya agar serangan hawa pukulan dari Sien Hong itu tidak terlalu tepat kenanya. Akan tetapi, biarpun ia tidak merasa sambaran angin dasyat, tiba-tiba ia merasa dadanya dingin sekali dan rasa dingin ini menyerang sampai ke dalam jantungnya. Dengan muka pucat Kong Ji mengeluarkan seruan tertahan dan tiba-tiba ia menggerakkan kedua kaki, tubuhnya berjungkir balik, kedua kaki di atas dan kepalanya di bawah. Ia berdiri dengan Kher, terbalik seperti dahulu kalau berlatih iwakang di bawah asuhan si Tian Tok Ong. Inilah Kher untuk memulihkan kesehatan dan untuk menolak hawa pukulan lawan yang sudah melukai dalam tubuh. Sampai beberapa kali tubuhnya berputaran, membuat semua orang terheran-heran dan diam-diam Sien Hong juga tertegun karena ilmu dari Kong Ji benar-benar sudah amat tinggi dan berbahaya. Tak lama kemudian, setelah hawa di angin terusir dan dalam dada, Kong Ji berkata tanpa membalikan tubuh. Sien Hong, kita sama lihat saja nanti, siapa yang menang di antara kita setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh yang masih berjungkir balik itu bergerak dan sekali melompat, tubuh itu sudah berada di tempat yang jauhnya hampir 10 tombak dengan kedua kaki di atas. Tanah. Kemudian, sebelum semua orang sempat mencegah, Kong Ji sudah lenyap dari situ dengan cepat sekali. Libure menjadi pucat. Sien Hong, bocah itu telah menjadi seorang iblis yang berbahaya. Kacam Kau Sien Kai juga berkata kagum, kepandainya benar-benar hebat, tidak kalah oleh tokoh-tokoh besar yang lain. Akan tetap, aku tetap percaya bahwa mereka semua takkan dapat menandingi Wan Situ. Karena besok pada saat pemilihan Beng Cu baru, ku harap Wan Situ tidak mengecewakan harapan orang banyak di dunia orang gagah, yakni seorang Beng Cu baru yang lihai bijaksana harus terpilih agar dunia Kang Ou dapat terpelihara daripada malapetaka yang didatangkan oleh orang-orang jahat. Sien Hong tadinya tidak tertarik sama sekali tentang hal. Ia juga sama sekali tak pernah mendengar tentang urusan ini, maka sedikit pun juga ia tidak tertarik untuk menjadi Beng Cu, apalagi ketika ia mendengar bahwa Beng Cu yang dimaksud bukanlah seperti halnya seorang ketua perkumpulan seperti ketua Heikin Kaipang misalnya, melainkan seorang ketua yang mengetpalai partai persilatan di seluruh Tiongkok. Seorang Beng Cu yang diangkat ini disahkan dan ditakuti oleh semua Chiang Bun Jin, ketua dari partai-partai besar seperti Kunlun Pai, Gobi Pai dan lain-lain. Dahulu memang tidak ada Beng Cu seperti ini. Setiap perkumpul atau partai persilatan mempunyai ketua dan aturan-aturan sendiri. Akan tetapi setelah beberapa kali timbul keributan antara partai-partai itu sendiri sehingga selalu terjadi pemecah belahan, lalu diadakan pemilihan Beng Cu itu, sehingga di bawah pimpinan satu orang, para partai itu dapat bekerja sama dengan baik. Apalagi di waktu menghadapi bencana yang mengancam rakyat dan negara, maka tenaga seluruh orang Kang Ho dapat dikerahkan pada saat yang sama dan di bawah komando satu saja. Kalau Sin Hang tadinya tidak tertarik, adalah Li Butek yang amat tertarik. Setelah penguburan dan perawatan para korban selesai, Li Butek menjamu Cham Kau Sin Kai dan minta kepada kakek ini untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang pemilihan Beng Cu. Cham Kau Sin Kai adalah seorang tokoh besar yang selalu menyembunyikan diri, maka jarang ada orang bertemu dengannya. Akan tetapi diam-diam pengemis tua ini adalah bekas seorang panglima di waktu mudanya, yakni sebelum tentara Kin menguasai Tiongkok. Oleh karena itu, selalu ia memperhatikan keadaan tanah airnya, ia pun selalu memperhatikan keadaan rakyat dan negara. Kepandaian Cham Kau Sin Kai memang tinggi, kiranya dapat disejajarkan dengan kepandaian Bamau Ho Atsu atau Giyok Sen Chu, kalau kalah pun kiranya tidak banyak. Sebegitu lama, Cham Kau Sin Kai hanya menerima dua orang murid. Yang pertama adalah seorang muda rupa tampan dan gagah dan kini sudah melakukan tugas merantau dan membela keadilan dan perikebenaran sebagai seorang pendekar. Yang kedua adalah Ah Kai yang baru saja gugur oleh si Tiongkok Ong. Di dalam perantauannya, Cham Kau Sin Kai mendengar tentang majunya pihak Hek Tsu atau kaum hitam yang selalu mengganggu ketenteraman umum. Semenjak dahulu, biarpun banyak orang jahat, namun mereka itu selalu bekerja sama secara sembunyi karena takut akan kejaran para pendekar gagah. Akan tetapi lambat laun keadaan berubah. Di pihak mereka itu banyak muncul orang-orang pandai, atau mungkin juga orang-orang yang tadinya tergolong pendekar-pendekar gagah entah mengapa terjeblos dan bahkan menggabung dalam kelompok kaum jalan hitam ini. Apalagi setelah munculnya tokoh-tokoh seperti Giyok Sen Chu, Bamau Ho Atsu, keluarga si Tiongkok Ong, dan juga munculnya perkumpulan-perkumpulan jahat seperti Bu Cimpang, In Yang Bupai dan lain-lain, maka pihak Hek Tsu makin berani saja. Ada tanda-tanda bahwa pihak kaum putih akan terdesak. Bahkan sudah ada beritanya bahwa partai-partai besar seperti Kun Lun Pai dan Godi Pai akan diserbu oleh kaum hitam. Dahulu memang masih ada seorang pandai seperti Pak Kek Sian Su, Tiantai Sian Mo, dan lain-lain orang yang namanya cukup ditakuti oleh para penjahat. Akan tetapi sekarang, siapakah yang boleh diandalkan? Ada murid Pak Kek Sian Su yang cukup ternama, yakni Hwa Aing Hong Gou Chiang Le dan istrinya Liang Bilan. Akan tetapi mereka sudah lama tidak muncul di dunia Kang Ong sehingga nama mereka tidak begitu terkenal lagi. Di samping munculnya orang-orang jahat yang mengancam kedudukan kaum pendekar tembela kebenaran, ada juga yang amat menggelisahkan hati Kak Kau Sien Kai, yakni penyerbuan dari tentara Mongol di bawah pimpinan seorang gagah perkasa seperti Temu Chin itu. Tentu saja pengemis tua bekas Panglima ini tidak peduli andaikan pemerintah Kin akan hancur lebur oleh tentara Mongol. Akan tetapi sebagai seorang bekas Panglima ia maklum bahwa setiap peperangan pasti akan mendatangkan sengsara kepada rakyat jelata. Dan perang perlu dicegah. Untuk mencegah ini, tidak ada jalan lain, kecuali membantu pemerintah Kin untuk mengusir orang-orang Mongol. Inilah secebabnya maka terpaksa Cham Kau Sien Kai keluar dari tempat sembunyinya mengadakan hubungan dengan orang-orang gagah di seluruh tanah air, dan mengusulkan pengangkatan Beng Cu baru. Kemudian ia teringat akan muridnya, Ah Kai yang sedang menuju ke Banambun untuk menghadiri pemilihan ketua Hekin Kai Pang yang baru. Maka lalu menyusul ke Banambun karena ia hendak menarik Hekin Kai Pang agar supaya ikut membantu mencari calon Beng Cu dan untuk ikut pula menghubungi partai-partai lain sehingga mereka dapat satu padu. Demikianlah, kebetulan sekali di pulau ini aku melihat ilmu silat Wan Siku luar biasa. Tidak betulkah dugaanku bahwa kau adalah ahli waris tunggal dari Pak Kek Siansu, Wan Siku Sinhang terpaksa mengaku bahwa dialah penemu kitab peninggalan Pak Kek Siansu. Bagus. Kalau begitu, sesuai pula dengan sifat dan watak mendiang gurumu, kau harus turun tangan menyelamatkan orang-orang gagah sedunia dan juga menyelamatkan rakyat dan negara dari serbuan orang-orang Mongol, Wan Siku. Bagaimana lo Ciam Pu bisa berkata demikian? Bo An Seng adalah seorang yang masih bodoh dan hijau. Bagaimana Bo An Seng berani lancang mengangkat diri menjadi Beng Cu, mengepalai orang-orang gagah sedunia bukan kau mengangkat diri sendiri, Wan Siku. Akan tetapi kamilah yang mengangkatmu. Akan tetapi bukanlah banyak orang lain seperti Liu Kongji tadi, yang ingin pula menjadi Beng Cu itulah bahayanya. Memang banyak orang-orang yang tidak bersih hatinya ingin menduduki kehormatan tertinggi di dunia ilmu silat itu, Akan tetapi justru inilah yang harus dilawan dan diberantas. Kiranya hanya kau seorang yang akan dapat menghadapi mereka sehingga kedudukan Beng Cu dapat diselamatkan. Bicara tentang Kongji, kembali Sin Hang teringat akan keadaan pemuda aneh itu. Bagaimana Kongji bisa menjadi murid Gou Chang Lee? Ah, mengapa ia begitu bodoh? Ia bisa tanyakan hal ini kepada Gak So An Lee. Teringat akan ini, Sin Hang lalu minta permisi dan meninggalkan pulau itu untuk sebentar dan sementara itu, Cham Kau Sin Kai bercakap-cakap dengan Li Butek. Ketika Sin Hang tiba di tempat di mana ia meninggalkan So An Lee seorang diri, ia menjadi benggung. So An Lee tidak kelihatan lagi, sudah lenyap dari tempat itu. Ia memanggil-manggil beberapa kali dan berjalan ke sana kemari, namun tidak dapat melihat gadis itu. Ia mulai gelisah dan menjadi makin bingung dan cemas sekali ketika ia melihat pedang So An Lee menggelepak di atas tanah. Tak salah lagi, gadis itu pasti telah tertawan oleh orang jahat. Celaka. Dan semua ini gara-gara aku yang meninggalkannya seorang diri. Aku harus mencarinya, cepat Sin Hang kembali ke Kim Keto dan dengan singkat ia menuturkan kepada Gihunya tentang hilangnya Gak So An Lee murid Gou Chiang Lee. Gihu, dia tertawan karena kelalaian ku. Aku harus pergi sekarang juga mencarinya, siapa tahu kalau-kalau aku masih akan dapat mengejar dan menolongnya dari tangan penjahat yang menculiknya, memang seharusnya demikian. Sayang sekali dia sudah hilang, kalau tidak tentu aku cepat bertanya tentang tempat tinggal Chiang Lee. Kalau saja aku tahu tempatnya, tentu akan ku datangi ia dapat ku tarik untuk membantu semua usaha kita. Tiba-tiba Cham Kau Sinkai menepak pahanya. Ah, mengapa Li Tai Hiap tidak tadi-tadi bertanya kepada Lohu? Kalau Lohu tahu bahwa kalian ada hubungan erat dengan Hwa Ing Hiong, tentu sudah ku beritahu dari tadi. Memang kau dapat menarik bantuannya, kiranya hal itu jauh lebih berharga daripada mencari bantuan 10 orang Chiang Bun Jin yang ternama. Lohu tahu tempat tinggalnya akan tetapi karena tidak ada hubungan erat, Lohu tidak berani mengganggunya. Hwa Ing Hiong tinggal di pulau Kim Bun Tzu, nah, kalau begitu, biar aku pergi mencari Gak Sio Chia dan menolongnya. Ji Hu pergi mencari Hwa Ing Hiong, sedangkan Cham Kau Loh Chiam Pua dapat menggantikan kedudukan ketua Hekin Kaipang. Bukankah ini tepat sekali kata Sin Hong? Karena menghadapi urusan penting dan pula melihat bahwa Hekin Kaipang memang perlu dipegang oleh seorang pandai seperti Cham Kau Sin Kai agar jangan mudah diganggu orang jahat. Li Butek segera menyatakan persetujuannya. Para Anggauta dikumpulkan, juga Tan Lokai dipondong keluar dalam keadaan masih terluka, Kemudian setelah diumumkan bahwa Cham Kau Sin Kai diangkat menjadi ketua, semua orang menyatakan setuju. Cham Kau Sin Kai sendiri tidak mau berlaku sungkan-sungkan atau pura-pura lagi, lalu menerima pengangkatan itu. Ia berpesan kepada Li Butek agar supaya betul-betul berusaha membujuk Gou Chi yang leh suami istri agar suka turun tangan dan membantu, bahkan kiranya lebih baik kalau Hwa Ing Hiong mau dicalonkan sebagai Beng Cu. Maka berangkatlah Sin Hang mencari So An Li dan pada hari itu juga Li Butek berangkat menuju ke Pulau Kim Buntu, mencari Hwa Ing Hiong Gou Chi yang leh o nol m ch h d w nol o sampai sepekan lebih Sin Hang mencari-cari tanpa hasil. Ia sudah mendengar sana-sini bertanya kepada penduduk, namun So An Li hilang tak meninggalkan jejak. Ia seperti merabah-rabah di tempat gelap. Akhirnya di sebuah kota ia mendengar bahwa di kota itu beberapa hari yang lalu memang kelihatan ada orang wanita cantik bersama seorang muda dan seorang kakek, akan tetapi Sin Hang tidak dapat memastikan apa So An Li ada di antara mereka ini. Betapapun juga, ia lalu melanjutkan perjalanannya mengejar orang-orang itu. Akan tetapi baru saja ia keluar dari rumah penginapan di mana ia bermalam, belasan orang anggota polisi mengejar dan mengetungnya. Penjahat keji, kau hendak lari kemana bentak mereka. Sin Hang melongo dan memandang kepada mereka dan dengan muka bodoh. Kalian ini ada apakah, siang hari bolong memaki-maki orang tanpa alasan, tanyanya mendongkol sekali karena memang hatinya sedang risau memikirkan So An Li. Masih berpura-pura lagi? Lebih baik menurut saja kami tangkap agar kami tak usah mempergunakan kekerasan Sin Hang menjadi heran sekali. Karena ingin tahu latar belakang kejadian ini, ia membiarkan kedua tangannya dibelenggu tanpa melawan. Kemudian dia digiring ke sebuah rumah gedung di mana banyak penduduk berdiri di luar. Jelas kelihatan dari luar bahwa di dalam ruang gedung itu pasti terjadi peristiwa hebat. Ketika Sin Hang digiring masuk, orang yang menonton memaki-maki padanya dan ternyata di dalam gedung itu juga terjaga oleh anggota polisi. Beberapa orang pembesar sedang melakukan pemeriksaan. Seorang di antara anggota-anggota polisi yang menangkap Sin Hang memberi laporan dan ributlah mereka. Sin Hang diseret masuk dan dihadapkan pada seorang pembesar yang berkumis tebal. Siapa namamu bentaknya? Namaku Gong Lam, jawab Sin Hang, ingat akan nama yang diperkenalkan ke Ida So An Li. Alangkah kaget hatinya ketika pembesar itu mengebrak meja dan membentak. Jangan main-main nama muan Sin Hang, bagaimana kau berani membohong di depan kami? Pengawal Tampar dulu mulutnya yang membohong agar tidak berani membohong lagi. Sin Hang terlampau kaget dan sehingga ia tidak mengelap ketika seorang penjaga menampar mulutnya tiga kali. Ia tidak merasa apa-apa, sedangkan penamparnya menyeringai karena ia seakan-akan menampar karet yang membuat telapak tangannya pedas. Tai Jin, bagaimana Tai Jin mengetahui nama aku? Memang benar nama ku wa Sin Hang, akan tetapi dari mana kalian tahu. Dan untuk perkara apakah aku ditangkap pembesar itu tertawa bergelak. Tak mudah kau menipu orang seperti kami, katanya menyombong. Kau memang penjahat besar dan berani sekali. Kau masih pura-pura tanya mengapa kau ditangkap, nah, mari kita bersama menyaksikan bekas tanganmu yang jahat dan berlumur darah. Setelah berkata demikian, pembesar itu memberi tanda kepada para polisi dan kembali Sin Hang diseret memasuki sebuah kamar yang besar. Di tengah kamar itu menggeletak seorang laki-laki dan seorang wanita setengah tua dalam keadaan tak berfernyawa lagi dan berlumur darah, sedangkan peti uang yang telah kosong berserahkan di sudut meja kursi terbalik. Jelas menandakan bahwa semalam telah ada perampok masuk dan merampah suhuang lalu membunuh dua orang tua itu, Sin Hang membelalakan matanya, lalu memandang kepada pembesar itu dengan metu bertanya. Akan tetapi pembesar itu tidak pedulikan pandang matanya bahkan menariknya ke dalam kamar di sebelah kamar itu sambil berkata, masih mau menyaksikan yang lain yang lebih hebat lagi? Hayo, di kamar kedua ini, Sin Hang menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya bergolak saking marahnya. Di atas pembaringan menggeleptak tubuh seorang nona muda yang cantik. Nona ini telah tewas pula dengan leher putus terbabat senjata tajam dan dari keadaan di situ mudah diduga bahwa yang datang mengganggu adalah seorang Jeho Acat, penjahat pemetik bunga. Ini semua masih belum hebat, yang betul-betul membuat Sin Hang marah bukan main adalah ketika ia disuruh membaca tulisan di tembok. Putih. Tulisan yang dibuat dengan darah nona itu, yang bunyinya seperti berikut, memetik bunga merampas harta membunuh hartawan tanggung Jawa pendekar Luli yang san di bawah barisan tulisan ini ada tanda tangannya yang jelas sekali berbunyuan Sin Hang. Kemudian bagaikan mimpi ia mendengar pembesar itu bicara, biarpun berani sekali dan kejam, akan tetapi kau tolol. Kau membiarkan dirimu terlihat oleh pelayan, yang tentu saja mengenal potongan tubuhmu dan warna pakaianmu, kemudian kau berjalan pergi senakmu kembali ke dalam hotel Yang Hoa Likuan. Ha, ha, selama hidupku baru kali ini aku bertemu dengan seorang penjahat yang berani dan kejam namun tolol sekali. Sekali tiba-tiba semua anggauta polisi berteriak kaget ketika melihat Sin Hang sekali bergerak saja sudah melayang melewati kepala mereka dan telah berada di luar rumah. Kemudian dengan gerakan tangannya belenggu itu putus dengan mudah. Tai Jin, dan kalian semua, ketahui lah bahwa aku Wan Sin Hang bukan seorang penjahat. Semua itu tentu perbuatan seorang yang secara diam-diam memusuhi dan hendak memikin buruk namaku. Aku bersumpah untuk mencari dan membekuk penjahat pengecut itu ketika para orang memburu keluar, sekali berkelebat saja Sin Hang telah lenyap dari situ. Tentu saja seluruh penduduk kota itu gempar. Setiap mulut berbicara tentang Wan Sin Hang penjahat besar yang berilmu tinggi. Memang sudah menjadi kebiasaan manusia-manusia gatal mulut untuk menyampaikan warta buruk akan seseorang seluas mungkin. Tentang kebaikan orang, takkan ada seseorang pun setan yang membicarakan, akan tetapi tentu keburukan orang, agaknya orang-orang yang mengaku sendiri suci pun suka pula mempercakapkan. Sebentar saja, berita bahwa penjahat muda yang bernama Wan Sin Hang dan berkepandaian amat tinggi berkeliaran mencari korban. Sin Hang marah dan mendengkol bukan many yang menduga-duga siapakah gerangan orangnya yang begitu curang memburukan namanya secara begitu keji. Ia tidak berani sembarangan menduga, dan diam-diam ia bersumpah untuk mencari orang itu, yang akan diseratnya di depan orang banyak agar membuat pengakua sehingga namanya bersih kembali. Akan tetapi, bukan penjahat yang merusak namanya yang ia temukan, bahkan peristiwa-peristiwa yang membuatnya terheran-heran dan marah, juga tidak berdaya. Beberapa hari kemudian ketika melanjutkan perjalanannya, hampir dalam setiap kota ia mendengar kejahatan yang dilakukan oleh Wan Sin Hang, pencurian besar-besaran, pembunuhan kejam, gangguan pada wanita-wanita secara mengerikan, pendeknya perbuatan sang iblis keji. Saking ngeri dan bingungnya, Sin Hang buru-buru meninggalkan tempat itu dan di sepanjang jalan ia mencari-cari keterangan. Tiap kali mendengar ada kejahatan terjadi di sebuah kota, ia menyusul cepat-cepat untuk segera mebekuk penjahatnya. Namun, selalu ia tidak berhasil. Bahkan beberapa pekan kemudian, ia mengalami peristiwa yang membuatnya benar-benar tidak berdaya dan bingung. Di tengah perjalanan antara sebuah kota dan kampung di jalan kecil berbukit yang sunyi, ia berjalan perlahan dengan pikiran kusut. Tiba-tiba ia melihat dua orang pendekta tosu yang berdiri di tengah jalan dengan senjata pedang di tangan dan siap mereka mengancam sekali. Wan Sin Hang, akhirnya kami dapat juga membalas dendam kata seorang di antara mereka, seorang tosu tua tinggi kurus berjenggot putih. Sian Chai, Sian Chai, selama hidup pinco belum pernah melihat seorang penjahat semuda ini telah sedemikian jahatnya. Wan Sin Hang, dosamu telah teriampau banyak, lebih baik kau lekas berlutut dan menyerah, kata tosu kedua yang bertubuh gemuk pendek dan mukanya kuning. Sudah terlalu banyak Sin Hang melihat kejadian-kejadian aneh akhir-akhir ini, kejadian yang merugikan namanya, Maka sekarang menghadapi dua orang tosu yang datang-datang memaki dan menuduhnya, ia bersikap adem saja, menarik napas panjang dengan sebalia bertanya, Jiwi Toti yang ini siapakah, dan partai persilatan mana dan apa alasannya hendak mencelakakan aku pintu him yang cu dari Kun Lun dan Toyu ini adalah tek dua tosu de Tian San Pai. Kiranya tak perlu berpanjang lebar lagi, dan tak ada gunanya berpura-pura memperlihatkan muka bersih dan keheranan. Tepat seperti dikatakan oleh tek Buat Toyu tadi, lebih baik kau lekas menyerah untuk kami bawa ke persidangan ketua-ketua partai, kata Im Yang Cu Tosu yang kurus itu. Sin Hang mendengkol bukan main akan tetapi ia tidak bisa merasa gemas pada dua orang tosu ini, karena ia maklum bahwa mereka ini hanya menjadi korban dari perbuatan seorang jahat yang sengaja meminjam namanya dalam perbuatan jahatnya. Ia sekarang malah ingin sekali tahu perbuatan apalagi gerangan yang dilakukan oleh siluman itu. Jiwi Totiang, kalau Jiwi Totiang berhak melakukan penangkapan atas diriku, kiranya aku yang tertuduh juga berhak untuk mengetahui apakah gerangan kejahatan yang orang sangka ku lakukan. Apa kesalahanku terhadap Kun Lun Pai dan apapula perbuatanku yang membuat marah Tian San Pai Im Yang Cu menghela nafas dan mengelus-elus jenggotnya yang putih? Hektomekar, memang berbahaya sekali seorang muda mempelajari ilmu silat tinggi, batin belum kuat sehingga kepandainya dipakai untuk melakukan perbuatan jahat dan menyombongkan diri. Lebih berbahaya lagi kalau orangnya masih semuda engkau, memiliki muka yang baik dan yang menyenangkan. Benar-benar banyak yang palsu di dunia ini. Wan Sin Hang kau masih berpura-pura tanya. Baiklah agar jangan kelak orang bilang Kun Lun Pai tidak adil, baik Pinto tuturkan perbuatanmu yang jahat terhadap murid Kun Lun Pai yang bernama Tio Beng. Muridku itu sedang merayakan hari pernikahannya, kau datang merampas pengantin wanita, membunuh Tio Beng, kemudian membunuh pengantinnya sekali. Karena ia melawan. Dengan jelas kau menuliskan surat tantangan di atas tembok, perbuatanmu selain terkutuk juga amat sombong. Apakah masih banyak bicara lagi namawan Sin Hang sebagai penjahat besar, siapakah yang tidak mendengar Sin Hang mengerutkan alisnya? Benar-benar hebat. Orang jahat yang sudah melakukan banyak kejahatan mempergunakan namanya, ternyata bukan orang biasa, melainkan seorang yang berkepandayan tinggi, kalau tidak demikian tak mungkin ia dapat membunuh anak murid Kun Lun Pai demikian mudahnya. Apakah ada saksi yang melihat aku melakukan perbuatan itu, Totiang? Menuduh orang berbuat jahat tanpa ada saksi, benar-benar amat gagabah dan tidak adil, tiba-tiba Tek Buatoso tertawa bergelak, masih kurang banyakkah saksi-saksi yang melihat sepak terjang penjahat muda Wan Sin Hang? Kalau masih kurang, Pinton mempunyai seorang saksi utama yang akan melucuti kedokmu, penjahat muda. Kau menyerah untuk kami bawa ke persidangan, dan saksi utama itu telah menanti di sana. Tentu kau mengenal Kim Niu, bukan tentu saja Wan Sin Hang tidak mengenalnya. Hatinya makin penasaran. Baiklah, aku akan ikut dengan Jiwi Totiang, akan tetapi bukan dalam arti kata menyerah, melainkan aku hendak ikut untuk menyelidiki persoalan ini lebih mendalam, bocah cahat, kau benar-benar sombong sekali. Apakah kau kira kami tak sanggup menangkapmu LM Yang Chu Tokoh Kun Lun Pai dengan marah lalu melangkah maju, pedangnya dikelebatkan di depan muka Sin Hang, akan tetapi yang sungguh-sungguh menyerang adalah jari tangan kirinya, mencengkeram ke pundak pemuda itu. Sin Hang sama sekali tidak mau menangkis atau mengelak. Terdengar bunyi kain robek disesul oleh seruan kaget Tokoh Kun Lun Pai itu. Ketika jari-jari tangan kirinya mencengkeram pundak Sin Hang, kain baju pada pundak itu robek dan hancur, akan tetapi kulit pundak itu terasa oleh Im Yang Chu seakan akan terbuat dan baja. Dilumuri lemak. Demikian keras dan licin. Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Tosu ini terkenal memiliki kepandayan Eng Giao Kang, cengkeraman Garuda, dari Kun Lun Pai, jangankan tubuh manusia, batu karang juga akan hancur kalau dicengkeramnya. Akan tetapi bagaimana pundak pemuda itu tidak dapat dicengkeram? Totiang, apakah sudah menjadi kebiasaan seorang Tosu untuk merusak pakaian orang kata Sin Hang menyindir? Juga Tek Buat Tosu menjadi pucat mukanya dan diam-diam ia gelisah sekali penjahat muda ini benar-benar lihai sekali dan kalau memerontak, apakah dia dan Tek Buat Tosu dapat menahannya? Im Yang Chu dapat melihat bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan. Ia berlaku jardik dan tidak mau kehilangan muka, maka ia berkata, Wan Sin Hang, biarpun di dunia penjahat, orang mengenal kegagahan dan nama. Apakah kau mau berjanji untuk ikut dengan kami ke persidangan? Aku memang hendak ikut, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mendengar persoalan ini lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita berangkat dengan senang Sin Hang mengikuti kedua orang Tosu itu menuju ke secebuah berdukit batu karang yang banyak terdapat jurang-jurang curam. Dua orang tua itu dalam perjalanan ini kembali mengakui kelihayan penjahat muda ini, karena biarpun mereka berdua mengerahkan ginkang dan mempergunakan ilmu berlari cepat, tetap saja orang muda itu berada di dekat mereka, sedikit pun tak pernah tertinggal, bahkan berlari senaknya saja. Tak lama kemudian tibalah mereka di puncak bukit itu, di mana terdapat sebuah kelenteng kuno dan di depan kelenteng itu terdapat lapangan rumput. Di kanan kini nampak jurang-jurang ternganga amat suramnya. Ketika tiba di situ, Sin Hang melihat beberapa orang pendeta, ada Tosu, ada pula Hwesio, tengah duduk bercakap-cakap dan nampaknya membicarakan hal yang amat penting. Kedatangan Im Yang Chu dan Tek Gua Tosu membawa Wan Sin Hang mendapat sambutan hangat. Mereka semua berdiri memandang kepada Sin Hang dengan penuh perhatian. Sin Hang dihadapkan kepada dua orang Tosu yang paling tua. Dan laporan Im Yang Chu dan Tek Gua Tosu, ia dapat menduga bahwa mereka ini adalah lah ketua Kun Lun Pai dan ketua Tian Sampai. Hatinya berdebar dan ia terkejut sekali. Ada apakah ketua-ketua Partai Perselatan Besar berkumpul di bukit? Wan Sin Hang kau telah berhadapan dengan persedangan ketua-ketua Partai Perselatan Besar, apakah kau masih tidak lekas-lekas berlutut dan mengakui dosa-dosa mutanya ketua Kun Lun Pai dengan suaranya yang lemah lembut dan bibir tersenyum, namun sepasang metu dan suaranya berpengaruh sekali. Bu Ampu Wan Sin Hang mengaturkan hormat kepada Lo Chi Ampu sekalian. Akan tetapi, Bu Ampu sungguh tidak mengerti apakah artinya persidangan ketua-ketua Partai dan tidak tahu pula mengapa Bu Ampu disuruh menghadap. Juga mohon diberitahu siapakah sebenarnya Lo Chi Ampu sekalian ketua Tian Sampai yang berdiri di sebelah ketua Kun Lun Pai, Seorang kakek berusia 80 yang bertubuh kecil bongkok, bermuka merah sekali, kepalanya botak dan tidak berjenggat memukul-mukulkan tongkat hitamnya di atas tanah lalu berkata, Dunia telah berubah aneh sekali. Mana ada penjahat bersikap sebaik ini? Heran, heran ketua Kun Lun Pai yang juga usianya sudah 80-an, bertubuh tinggi kurus, rambut dan jenggotnya panjang dan putih, sikapnya lemah-lembut, berkata lagi kepada Sin Hong, Pinto Taiwi Sian Su Ketua Kun Lun Pai, biarlah sebelum kami mendengar pengakuan-pengakuan dosamu, Pinto perkenalkan dulu kepadamu agar kau tahu bahwa di sini kau tidak boleh main-main. Di sebelahku ini adalah Leng Ho At Tai Su Ketua Tian San Pai, tiga saudara lain itu adalah Buk Kek Sian Su Ketua Butong Pai, Tian Ho Tai Su Ketua Goni Pai, dan Pang Soan To Jin Ketua Teng San Pai. Saudara-saudara yang lain adalah tokoh-tokoh semua partai besar. Kami berkumpul di sini untuk keperluan lain, akan tetapi secara kebetulai kami mendengar munculnya seorang penjahat muda bernama Wan Sin Hong, bahkan hampir semua dari kami telah bertemu dengan peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Wan Sin Hong. Setelah berada di sini dan mendengar kau menantang, apakah kami dapat tinggal di Yam Ah? Tidak taunya Bo Amp Bu dihadapkan kepada Chiang Bun Jin. Chiang Bun Jin, Keitia Ketua, dan partai-partai besar. Benar-benar merupakan kehormatan bagi Bo Amp Bu. Akan tetapi Bo Amp Bu mendengar bahwa biasanya para lociampu suka berlaku adil dan teliti tidak sembrono. Maka Bo Amp Bu mengharap sukalah kira-kira dosa-dosa Bo Amp Bu itu disebutkan lalu diselidiki lebih dulu sebelum Bo Amp Bu dijatuhi hukuman, dan agar Bo Amp Bu diberi kesempatan untuk memeladiri semua orang tua yang berada di situ saling pandang. Sikap pemuda ini benar-benar bukan seperti sikap seorang penjahat. Akan tetapi bukti-bukti banyak dan saksi pun ada. Dosamu terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Buktinya di mana-mana, tulisan darah di tembok masih belum kering, saksi-saksi yang melihat melakukan kejahatan masih belum mati. Bahkan baru-baru ini kau telah membunuh murid partai kami Tio Beng membunuh istrinya pula. Kemudian pihak Taesan juga mendapatkan seorang wanita yang telah kau ganggu. Mereka dapat mencegah wanita itu membunuh diri dan sekarang wanita itu pun berada di sini sebagai saksi. Apakah kau hendak menyangkal bahwa kau tidak kenal wanita itu? Tatnis Yansu Ketua Kun Lun Pei menudingkan telunjuknya ke arah seorang wanita muda dan cantik sekali yang berdiri di pinggir dekat jurang bersandar pada batu karang. Sin Hang mengerahkan ingatannya akan tetapi ia tidak pernah bertemu muka dengan wanita ini. Wanita ini masih muda dan cantik sekali. Pakainya kusut demikian pula rambutnya, mukanya agak pucat dan kelihatannya sedih sekali. Akan tetapi semua ini tidak mengurangi kecantikannya, bahkan menambah jelita dan manis. Setelah bertemu pandang, wanita itu tiba-tiba terisak dan berkata, Memang dia inilah si keparat yang telah mengganggu ku. Dia ini yang memasuki kamarku, membawaku keluar dengan paksa, membawaku ke hutan dan mengancam hendak membunuhku kalau aku berteriak. Dia membawaku masuk keluar hutan dan memperlakukan aku secara kurang ajar dan keji, ia meninggalkan aku seorang diri di dalam hutan, wanita itu menangis lagi dengan sedih. Sin Hang tak dapat menahan kemarahannya lagi. Bohongkah wanita itu? Ataukah memang ada kejadian seperti itu yang dilakukan oleh pemuda lain yang serupa benar dengan dia? Kau bohong. Kau memfitnah, harus dibunuh teriaknya marah. Timbun niatnya untuk menangkap wanita itu kemudian memaksanya mengaku sejujurnya. Benar juga, pikirnya. Siapa tahu kalau-kalau orang yang selalu berusaha merusak namanya itu mempergunakan wanita ini untuk menjadi saksi palsu. Kalau benar demikian dan aku dapat memaksanya bicara, tentu si penjahat itu dapat diketahui siapa orangnya. Secepat kilat tubuh Sin Hang berkelebat ke arah wanita itu berdiri. Jahanam keji, apakah kau masih hendak membunuhnya lagi? Terdengar suara halus dan sebatang tongkat kecil hitam menyambar dan menghadang di depan tubuh Sin Hang. Pemuda ini mengibaskan tangannya ke arah tongkat itu sambil berkata, Biarkan Bo Ampua menangkap pembantu si jahat itu loci Ampua. Baik Sin Hang maupun Leng Hoat Faisu pemegang tongkat itu terkejut akan akibat pertemuan tongkat dan tangan. Sin Hang merasa tangannya tergetar, demikian besar tenaga iwakang yang disalurkan dalam tongkat itu, akan tetapi sebaiknya ketua Tian San Pai ini terkejut bukan main karena tongkatnya telah terpental mundur setelah kena dikibas tangan pemuda. Tosu tua maklum bahwa di dunia Kang O, larang ada orang yang kuat menangkis tongkatnya hanya dengan kibasan tangan belaka, maka tidak anehlah bahwa ia terheran-heran melihat tongkatnya ditangkis oleh seorang yang masih semuda ini. Namun, ia menjadi penasaran dan malu pula, maka tanpa banyak cakap ia lalu menyerang Sin Hang dengan tongkat hitamnya. Sin Hang menjadi sibuk sekali. Dari angin pukulan tongkat, tahulah ia bahwa ia menghadapi seorang yang berilmu tinggi. Mengingat kedudukan kakek ini sebagai ketua Tian San Pai, ia merasa sungkan untuk melawannya, apalagi merobohkannya. Tai Su, harap jangan salah memukul orang tak berdosa, katanya sambil cepat mengelak dari serangan tongkat yang amat lihai itu. Mana ada maling mengaku dosa bentakan ini disusul dengan menyambarnya pedang yang berkelebat menusuk leher Sin Hang. Yang menyerang ini adalah ketua Bu Tong Pai, yakni Bu Kek Sian Su. Sin Hang mengeluh di dalam hatinya. Baru menghadapi serangan seorang saja di antara para Chiang Bun Jin ini, merupakan hal yang tidak saja berat, akan tetapi juga tidak enak baginya. Antara dia dan mereka ini tidak terdapat permusuhan sesuatu, dan seringkali Gi Hunnya memberi nasihat agar ia menaruh hormat kepada para Chiang Bun Jin. Oleh karena itu ia tidak mau membalas dan hanya mengelak dan kadang-kadang menggunakan tangannya untuk menyampok dan menangkis. Bu Kek Sian Su Ketua Bu Tong Pai mengalami hal yang amat aneh. Dia tidak akan berani mengaku bahwa dialah orang terpandai, akan tetapi dia dapat memastikan bahwa di dunia Kang Ong tidak ada orang yang berani dengan senaknya menghadapi pedangnya. Akan tetapi biarpun ia mengeroyok bersama Leng Hoa Tai Su Ketua Tian San Pai, namun pemuda yang dikeroyok ini dengan tangan kosong dapat menghadapi mereka, nampaknya sama sekali tidak terdesak dan senaknya saja. Lebih-lebih heran dan kagetnya ketika pemuda itu sanggup menangkis sambaran pedangnya dengan menyentilkan jari telunjuknya. Kalau saja Bu Kek Sian Su tidak memiliki luakang yang kuat tentu pedang itu telah terlepas dari tangan demikian dasyat dan kuatnya tenaga sencilan itu. Sementara itu, ketika Sin Hang memandang ke arah gadis cantik yang mendakwanya tadi, ia melihat gadis itu melompat ke dalam kurang yang curam di dekatnya. Hei, jangan iari kau, Sin Hang tak peduli lagi ketika tongkat hitam di tangan Leng Hoa Tai Su mengarah pundaknya. Plak tongkat itu membalik ketika bertemu dengan pundak Sin Hang, dan dibarengi oleh teriakan kaget ketua Tian San Pai, Sin Hang sudah dapat meloloskan diri dari kepungan dan melompat cepat ke tempat di mana gadis tadi berdiri. Dia sudah membunuh diri karena perbuatanmu yang jahat kata Tai Wixian Su ketua Kun Lun Pai yang juga melihat tubuh gadis tadi melayang ke dalam jurang. Akan tetapi Sin Hang berpendapat lain. Tadi karena ia merasa gemas kepada gadis itu, di dalam pertempuran selalu memperhatikan sehingga ia melihat betul gerakan gadis di pinggir jurang. Matanya yang awas dapat melihat bahwa ketika bergerak melompat ke dalam jurang, gadis itu memergunakan ginkang yang lumayan dan gerakan dalam melompat jelas sekali membuktikan bahwa gadis itu adalah seorang ahli silat tinggi. Gadis penipu, kau hendak lari ke mana bentak Sin Hang sambil mengejar ke pinggir jurang. Akan tetapi jurang itu dalam sekali sehingga tidak kelihatan dasarnya. Juga dari atas tidak kelihatan lagi bayangan gadis itu, seakan-akan ditelan jurang yang ternganga. Jangan berpura-pura, ataukah sudah gila? Sudah jelas Nona Kim Nimar membunuh diri di dalam jurang karena perbuatanmu yang keji dan jahat. Seru pula Taiwi Sian Su dan dibantu oleh yang lain-lain para kakek yang berkepandayan tinggi itu siap untuk menangkap Sin Hang. Cui lo Cian Pua, maafkan Bo Am Pua tak dapat melayani lebih lama lagi. Bo An Pwe perlu mencari Nona tadi tubuhnya melesat dan bagaikan kilatiat telah lompat dan berlari cepat turun bukit. Dengan mendongkol sekali Sin Hang berlari memutar dan menuju ke jurang yang tadi kelihatan dari puncak. Akan tetapi, seperti yang sudah ia duga, ia tidak dapat menemukan tubuh gadis itu. Kalau gadis itu benar-benar terjun untuk membunuh diri, tentu ia akan dapat menemukan mayatnya yang sudah lancur. Bagaimana gadis itu dapat melompat dari tempat yang begitu tinggi tanpa terancam bahaya maut? Sin Hang berpikir keras namun tak menemukan jawabannya. Dia sendiri biarpun sudah memiliki ginkang tinggi, kiranya takkan mungkin dapat melompat dari atas puncak itu ke bawah jurang. Pasti tubuhnya akan wancur. Kecuali seekor burung, kiranya tidak ada manusia yang dapat melompat. Dari tempat yang tingginya tak kurang dari 50 tombak itu. Kecuali kalau ada yang membantunya, pikir Sin Hang, akan tetapi bagaimana caranya? Makin marah hati pemuda ini. Kini ia yakin bahwa ada seorang atau lebih musul rahasia yang berusaha keras untuk merusak namanya di dunia Kang Oung. Bahkan agaknya sengaja menarik perhatian para tokoh besar dunia perselatan seperti ketua-ketua partai itu agar dianggap sebagai seorang penjahat keji. Siapakah musul rahasia itu? Apakah wanita tadi? Tak mungkin, karena selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan gadis tadi. Apakah gadis tadi hanya menjadi alat? Siapakah gerangan yang mengatur semua ini? Kurang ajar, aku harus mendapat rahasia nih. Aku harus dapat menangkap penjahat itu dan menyelatnya di depan para Chiang Bun Jin, hati dan pikiran Hang menjadi kusut karena ia merasa khawatir sekali. Kalau para Chiang Bun Jin sampai menganggap dia sebagai seorang penjahat, dengan saksi-saksi yang hidup, benar-benar urusan ini bukan urusan kecil lagi. Sampai berbulan-bulan Sin Hang merantau dengan pikiran kusut, tidak saja ia merasa amat kelalisah memikirkan keadaan Soan Li yang hilang tanpa meninggalkan jejak, juga ia amat kelalisah memikirkan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Tiada hentinya terdengar di mana-mana tentang penjahat keji bernama Wan Sin Hang yang tidak segan-segan meninggalkan nama di atas dinding kamar tempat ia melakukan kejahatan. Bahkan beberapa kali Sin Hang terpaksa harus mempergunakan kepandainya untuk melarikan diri ketika ia dikejar-kejar oleh para tokoh Keng Ho yang berusaha menangkapnya. Ia melarikan diri bukan karena takut, melainkan karena segan untuk melawan. Ia maklum bahwa tokoh Keng Ho itu bermaksud baik, yakni menangkap seorang penjahat keji pada suatu hari ia masuk ke dalam kota Liang Si. Ia sudah kehilangan jejak Soan Li sama sekali dan kini ia mencari Soan Li dan juga penjahat yang mengguah akan namanya itu secara membuta. Merabah-rabah di dalam gelap, yakni di mana saja ia berada dicarilah keterangan. Kota Liang Si amat ramai dan besar karena di situ pusat perdagangan yang menghubungkan dua provinsi. Sin Hang bermalam di sebuah hotel dan mendapat kamar di belakang. Hari telah mulai senja maka Sin Hang terus saja memasuki kamar untuk mandi dan bertukar pakaian. Akan tetapi baru saja masuk kamar ia mendengar gerakan-gerakan orang dan disusul bisikan-bisikan, ini dia orangnya, tak salah lagi Sin Hang sudah terlalu sering mengalami dirinya diintai dan diserbu orang. Maka hal ini tidak mengherankannya tenang-tenang saja minta air hangat dari pelayan dan tanpa menghiraukan suara gerakan orang. Sang banyak yang ia tahu mengurung kamarnya, pemuda ini membersihkan diri dan bertukar pakaian. Kemudian ia memesan masakan kepada pelayan. Bawa saja ke kamar, aku hendak makan di dalam kamar, katanya sambil menyerahkan beberapa potong uang. Setelah makanan yang dipesan tiba, ia makan lalu memadamkan api dan siap untuk istirahat. Tiba-tiba di dalam gelap itu ia mendengar suara senjata rahasia menyambar ke arah pembaringannya, Sin Hang dengan mudah mengelak dan tanpa banyak cakap ia menyambar bungkusan pakaiannya dan membuka daun pintu. Ternyata di depan pintu kamarnya telah berdiri belasan orang yang berpaksian sebagai polisi dan memegang senjata tajam, siap untuk menyerangnya. Sin Hang menarik nafas. Ia merasa malas untuk melayani para petugas keamanan itu, maka ia lalu menutupkan lagi daun pintu, memuka jendela untuk melarikan diri dari situ. Akan tetapi di sini telah ada yang menjaga pula, bahkan pakaian mereka ini seperti ahli-ahli silat dan gerakan mereka jauh lebih tangguh daripada yang menjaga di depan pintu. Jumlah mereka yang berpakaian seperti kausu, guru silat, ini sedikitnya ada 12 orang pula. Kahan membosankan benar-benar. Sin Hang berkata perlahan, menutup kembali daun pintu dan sekali kedua kakinya bergerak, tubuh ia sudah mencelat ke atas. Kedua tangannya digerakkan terdengar suara keras ketika pian dan genteng menjadi bobol dari mana tubuhnya menjeblos genteng akan. Tetapi, Sin Hang benar-benar keliru kalau ia mengira bahwa di atas genteng ia akan terlepas dari kepungan, bahkan begitu tubuhnya berada di wungan rumah, beberapa buah senjata menyambar dan menyerangnya dengan care yang amat dasyat. Ternyata bahwa yang menjaga di atas genteng adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi, jumlahnya ada 8 orang di antara mereka itu bahkan samar-samar melihat ketua Kun Lun Pai dan Tian San Pai. Selaka, sekarang yang mengurungnya adalah tokoh-tokoh besar. Wan Sin Hang bangsa keji, menyerahlah untuk menebus dosa, terdengar suara Taiwi Sian Su dan pedannya dah berkelebat dengan amat lihainya menuncur ke arah dada Sin Hang. Sin Hang tidak mau melayani, sebaliknya ia menggulingkan tubuhnya di atas genteng, bergulingan ke bawah dan disusul dengan gerakan hui mau jiprin, burung terbang masuk hutan, tubuhnya sudah melayang ke bawah dan melarikan diri dengan cepat sekali. Kejar Tangkap penjahat Wan Sin Hang tanda seru terdengar suara orang mengejar dari segala jurusan. Sin Hang tidak mau melayani dan terpaksa ia melarikan diri keluar kota. Ia pikir takkan ada gunanya kalau melawan para pengejarnya, karena yang menjadi persoalan penting bukanlah ia dan para pengejar, melainkan antara dia dan penjahat yang merusak namanya. Percuma belaka kalau ia akan menyangkal semua tuduhan itu. Yang penting adalah mencari penjahat yang menghianatinya, karena penjahat itulah musuhnya, bukan orang-orang kengow yang mengejarnya. Sebentar saja ia sudah dapat melenyapkan diri dari para pengejarnya di dalam gelap. Baru saja ia melompat turun di luar tembok kota, tiba-tiba ia mendapatkan dirinya dikurung oleh belasan orang. Ketika ia melihat dengan bantuan sinar bulan yang remang-remang ia terkejut dan juga girang karena di antara orang-orang yang tidak dikenalnya, ia melihat Liu Kongji, Hamau Hoatsu, Giyok Sen Chu, dan ada juga Soan Li. Gak, kau di sini tak terasa pula ia berseru girang. Akan tetapi, bukan men kagetnya, ketika ia melihat Soan Li tiba-tiba mencabut pedang dan dengan cepat melompat dan menyerangnya dengan ganas. Nona Soan Li Sin Hong berseru kaget. Wan Sin Hong, kau telah menghinaku, kau telah merusak hidupku, kau harus mampus di tanganku, Soan Li menyerang kalang kabut. Bukan kepalang kagetnya hati Sin Hong melihat ini. Terpaksa ia mengelak dan beberapa kali memandang dengan penuh perhatian, khawatir kalau-kalau yang dianggap Soan Li bukan gadis itu. Akan tetapi tak salah lagi, inilah Gak Soan Li. Andai kata ia lupakan orangnya, ia takkan lupakan ilmu pedangnya. Benar-benar Sin Hong merasa dalam mimpi menghadapi hal yang aneh-aneh ini. Sementara itu, dalam kota terdengar suara mereka mengejar, bahkan terdengar suara tatwi Sian Su yang dikerahkan dengan tenaga lewekang. Wan Sin Hong, lebih baik kau menyerah. Tiada gunanya kau biar sampai ke neraka sekalipun kau akan berhadapan dengan seluruh orang gagah di dunia. Sin Hong benar-benar menjadi bingung. Ia masih diserang kalang kabut oleh Soan Li yang nampaknya nekat itu. Tiba-tiba Kong Ji melangkah dan berkata keras, Benaruh, Soan Li kekasihku, sudahlah. Tinggalkan dia aneh di atas aneh. Sin Hong sampai berdiri bengung ketika melihat betapa Soan Li tiba-tiba melempar pedangnya, berlari dan menubruk Kong Ji yang memeluknya, kemudian gadis itu menangis terisak-isak di atas dada Kong Ji. Lebih hebat lagi kekagetan hati Sin Hong yang terheran-heran itu ketika mendengar suara Soan Li penuh kemanjaan. Lam ke, Wan Sin Hong telah merusak. Hidupku telah menghinaku. Sin Hong sampai tak dapat mengeluarkan suara saking heran dan terkejutnya, ia masih merasa dalam mimpi ketika ia mendengar suara Kong Ji berkata, Terima kasih telah menonton!